Oke Gue kira kuning Oke mari kita lihat Keberuntungan saya minggu ini By the way untuk hari ini sebenernya tidak akan live streaming Jadi ya saya bikin konten aja lah Sekarang kita ngobrol-ngobrol soal masalah Gossip sebelumnya ya Ngobrol-ngobrol sedikit nih ya By the way info yang sebelumnya gue dapet itu Sumbernya sebenernya dari salah satu tweet Yang sudah tidak mau lagi nge-post leak sebenernya Gue gak tau apakah dia nge-private akunnya Atau di-ban sama mihoyo Gak tau lah Tapi itu katanya terakhir dari dia Jadi banyak karakter yang baru nanti akan hadir Yang benar-benar luar biasa ya Terutama untuk karakter-karakter yang pakai 2 weapon Ataupun nanti yang bisa pakai 2 vision Saya sangat setuju sama karakter yang kayak gitu Dan untuk Munca sendiri nanti Sepertinya bakal menarik juga iconnya ya guys Soalnya kita akan melihat karakter baru juga nanti di sana Jadi gak sabar bro Semoga gak oke nih Gue ini nih Goba-goba Dan nanti juga mungkin kita akan diperlihatkan Nah soal status goba ntar guys Dimuncas Wil siwil siwil si Kau orangnya gue pakai prisa dulu tadi ya Gue udah jarang pakai zhong Ini jadi Udah gak terbiasa lagi pakenya Kita langsung ngajar aja main barbar Langsung aja main barbar Oh yang mana dia Gila-gila gaupah nancatkan ini kalau beneran adeptus si goban berarti dia adalah adeptus tercute yang pernah saya lihat wadaw takit banget kita kan tidak berburu achievement disini oke pindah-pindah adeptus si nyora adeptus si nyora mbak-mbak oke di breakkan apa tidak tertinggal oke oh gila sih kita coba kita lihat keburantuan kita kemudian untuk weekly boss kayaknya gue cuma 3 kali doang ya untuk irit-irit resin sebenarnya wala tapi setirahnya gue dapet 3 ini ini juga dibutuhkan untuk raidin shogun ngomong-ngomong soal weekly boss gue juga penasaran nih guys sama weekly boss kedua nanti di Nezuma seperti apa ya semoga yang besar-besar lagi seperti Asda ya meskipun gue juga udah jarang co-op sih sekarang oke gue besarnya oke di child lane ini semoga dapat bagus juga ntar disini oke oke kekuatan dada waduh guna ini gopa wui sini 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 oke gila cepet banget udah terlalu mudah ya shak di sini wui oke mantul jebretnya langsung tanggih gopa kasih halnya nental burstnya ajar bang ajar ajar mbak ajar mbak pukul aja pukul aja pukul aja hmm sama-sama kan warnanya oke langsung ganti hmm wah kalau ketika udah mati gue yakin tuh oh udah cepet sekarang gue di child nih ayo senggoki ah dapet solvent doang gak ada prototep ya tiga minggu udah nih kayaknya sama sini nih oke let's go sudah ini kalian perhatikan gak sih kalau misalnya kita bawa zongli di ini ya sudah dia nyebutinnya morax tapi kalau gak ada dia gak nyebutin morax ya oke oke udah ada suratnya satu dua oke jangan gitu waduh gak sempat kambing oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke burst burst oke oke muraksu muraksu ya ampun 3 minggu gak dikasih prototipe sama yumi saya membusuk mantap ya mantap ya meskipun satu nyantolnya HP tapi setidaknya ini 4 status awalnya oke lanjut 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 ayo bang ayo bang sekali critical damage lagi bang wahlah malah HP 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 wah why you do that to me eh bos sekali-sekali kasih double XP kek atau 5 kali XP gitu loh bro ini kalo naik HP lagi udah gua stop oke boleh lah ayo critical damage lagi please mayan nih mayan nih guys cuman saya nya bunga ya coba jump oh dua kali akhirnya akhirnya sef attack oke lah aduh gua berharapnya sih critical damage kali ini berharapnya critical damage ya come on man come on my man ayo satu kali lagi satu kali lagi bang ya gua lanjut quest lagi lah jadi lunar leviathan itu adalah penyuraksas oke nenek mayannya bisa ditemukan di dragon spine ya fosilnya juga kalian bisa temukan di dragon spine katanya oke kita kumpulkan mineralnya katanya oke diskusi dengan paimon ampas biji besi ikuti treasure roader ya ini kita ikuti oke ini jangan sampai ketahuan kita mengendap lagi oke kita kelawan treasure hoarder untuk mendapatkan fosil yang diambil sama Tracer Warder disini ya oke tas berisi fosil oke bicara dengan kujirai momoji oke jadi disini kujirai itu tidak percaya kalau lunar leviathan itu adalah si penyuraksasa guys kita sudah kasih ininya nih buktinya tadi tuh soal fosilnya ya oke kawasnya sudah selesai kita dapat 60 jam gue juga penasaran sama lunar leviathan seperti apa nantinya ya apakah emang bener-bener penyuraksasa doang guys kita lihat nanti di akhir eventnya ya menarik ini mulai menarik primo ada 486 rewayat gue 1, 2, 3 12, 13, 14, 14, 16 oke tarik lagi 17 bisa 3 kali nih 18 gue kira kuning duit shit lagi bang 9 belas wah gue kira kuning udah bel kita kan udah sering ketemu gak bosan apa masih bisa milih 1 20 aduh oke the witched gue udah R5 nih oh iya udah R5 nya oke guys kita R5 in the witched nya oke wah gila ini asik bahaya nih weaponnya bahaya ya oke jadi sampai disini video video gue kali ini guys thanks for watching dan insya Allah kita ketemu lagi di video Genshin Impact selanjutnya bye bye